Assalamualaikum guys, pada ramadhan pertama ini, hari pertama ramadhan 1443 Hijriah, kita akan isi hal-hal yang berhubungan dengan yang meningkatkan amal ibadah kita, ketakawan kita, mudah-mudahan kita akan bisa berlanjut sampai akhir ramadhan. Pada episode pertama ini kita katakan sebagai episode pembuka, saya ambil dari ceramah tulisan dari guru saya sendiri, Ustadz Haji Abdul Majid, mudah-mudahan, sangat mudah-mudahan itu bermanfaat. Hari pertama kita beri judul, di balik cobaan ada kenikmatan atau sebaliknya. Tak jarang Allah memberi kenikmat melalui cobaan meskipun berat. Tak jarang pula Allah memberi cobaan sebagian orang melalui kenikmatan, abu tamang. Musibah bisa menjadi anugerah jika sabar dan ridho. Kenikmatan bisa menjadi bencana jika tidak mampu menambah rasa syukur dan kerendahan hati. Seorang soleh bertanya, Bagaimana saya tahu musibah yang menimpa, apakah menjadi hukuman dari Allah atau menjadi penghapus dosa? Atau bahkan bisa meningkatkan dan meninggikan derajat? Ia menjawab, Kalau engkau murka dan marah, maka bala, cobaan itu menjadi kemukaan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tegar dan sabar, maka cobaan menjadi penghapus dosa. Dan kalau engkau ridho, maka ia menjadi pengangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga cobaan yang datang, bukan sebagai hukuman. Tetapi menjadi jalan penghapus dosa. Dan bahkan, meningkatkan derajat kemuliaan di sisi Allah. Juga kenikmatan yang Allah anugerahkan, Menjadi jalan tambahnya rasa syukur dan ketaatan. Amin. Semoga episode pertama ini bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum, Di-share, Kemudian tekan tombol loncengnya. Kan ada komen, silahkan komen. Sampai jumpa kita pada episode kedua atau selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.